Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Jumpa kembali bina iman hari ini Kita akan bersama-sama buka di dalam kejadian pasal 1 Ayat 9 dan 10 Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit Berkumpul pada suatu tempat Sehingga kelihatan yang kering Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai yang kering itu darat Dan kumpulan air itu dinamainya laut Allah melihat bahwa semuanya itu baik Amen Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Dari ayat ini kita melihat bahwa Saya berikan tema hari ini yaitu pencipta yang sempurna Kenapa saya berkata pencipta yang sempurna? Karena kita perhatikan disini bahwa Allah begitu kreatif Luar biasa ya Yang belum ada Diciptakan menjadi ada Dan dia berkata bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik Kita sebagai orang percaya Umat pilihan Tuhan harus mengerti bahwa Tuhan membawa kita menggiring kita untuk supaya apa kita lebih fokus lebih meyakini bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang dasyat Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia Sebab itu kita perhatikan bahwa dari rangkaian pembacaan pasal satu yaitu tentang penciptaan luar biasa ya Tuhan berkata bahwa apa yang dia firmankan itu terjadi Sebab itu kita sebagai umat percaya jangan sampai kita digeser untuk kurang begitu percaya akan Tuhan sebagai pencipta yang sempurna Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa seiring dengan perkembangan dari zaman ini begitu cepat juga teknologi yang berkembang dan kita tahu para ilmuwan itu berlomba-lomba untuk memberikan hasil karya mereka Yaitu mereka bisa menciptakan sesuatu yang orang lain tidak ada mereka orang lain tidak lakukan mereka lakukan itu Dan saudara tahu bahwa efeknya yaitu apa manusia digiring untuk lebih percaya hasil karya Tuhan Hasil karya manusia bukan hasil karya Tuhan Nah ini sangat bahaya Kita harus berhati-hati jangan sampai teknologi atau kemajuan zaman ini Berkembang pesat tapi kita juga justru menjadi orang yang degradasi dalam mempercayai kuasa-kuasa Tuhan Yaitu pencipta yang sempurna itu Kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan mengingatkan melalui ayat Kedua ayat ini kita percaya bahwa hidup kita kalau betul-betul di tangan Tuhan Kita yakin bahwa Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang dasyat yang belum pernah kita lihat belum pernah kita dengar Kenapa? Karena dia punya kuasa yang dasyat Sebab itu mari saya himbaw kepada setiap kita jemaat Tuhan Seiring dengan kita menjadi orang Kristen Mari jangan sampai keyakinan kita itu menjadi keyakinan yang bukan lagi berfokus kepada Tuhan Sang pencipta yang sempurna Tapi keyakinan kita berfokus kepada manusia yang membuat hal-hal yang dasyat Tuhan tidak mau, Tuhan ingatkan kepada kita melalui ayat firman Tuhan hari ini Bahwa kita harus berfokus terus Karena kita percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang senang-senang tiasa bekerja Apa yang dia lakukan itu masih relatif sama dulu sekarang sampai selama-lamanya Tidak pernah berubah Sebab itu pertahankanlah keyakinanmu bahwa hanya Tuhan yang engkau kagumi dalam hidup ini Hanya Tuhan yang dasyat dalam hidup ini Sebab itu kalau engkau betul yakin dalam hidup ini bahwa Tuhan dasyat Engkau tidak perlu khawatir Di tengah-tengah dunia, kesusahan dunia ini pun Tuhan yang memelihara hidupmu Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang belum pernah kamu lihat Belum pernah kamu dengar Itu Tuhan akan lakukan dalam hidup ini Terpujilah Nama Tuhan yang dasyat Dan biarlah firman Tuhan Hari ini memberkati setiap kita yang mendengar Amen Terima kasih telah menonton